Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bapak Ibu kita awalin dengan sama-sama beristighfar di pagi yang penuh berkah ini Agar Allah memberikan ampunan apabila kita ada dosa dan kesalahan Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Minal khataya Rabbi zidni Ilman nafihah Wawafihni Amalan makbulah Wa wahab li Rizqan wasi'ah Wa tub'alayya Tawbatan nasuhah Wa tub'alayya Tawbatan nasuhah Astagfirullah Rab al-baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Ramb al-baraya Astaghfirullah Minal khantaya Bapak ibu yang diramatkan Allah SWT Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Sehebat apapun kita Sekaya apapun Se Apa namanya Setinggi apapun jabatannya Kalau tidak bersyukur tidak bahagia Ya Dalam kondisi apapun Kalau kita bersyukur Pasti kita bahagia Orang miskin kalau bersyukur bahagia Orang miskin rumahnya kecil ditanya sama suaminya Kata suaminya maaf ya Neng Belum ngasih rumah yang besar Apa kata dia Saya mah enakan rumah kecil Rumah kecil itu ngepelnya gak capek Enak Terus rumah kecil itu gak diiriin orang Rumah kecil itu gak takut kemasukan maling Bahkan maling aja Kasian lihat rumah kita Jadi bagi yang bersyukur dalam kondisi apapun Pasti bahagia Bisa minum aja Bahagia Banyak orang yang minum harus pakai Impusat Ya Orang yang tidak bersyukur Saya buat apapun Dia akan Menderita Hanya ngeluh saja hidupnya setiap hari Dan itu adalah hakikatnya Azabun syadid Siksa Allah Yang amat mengerikan hidup Tidak akan merasakan nikmatnya Dan tidak bahagia Semoga kita menjadi ahli syukur Amin Ya Rabbal A'udzubillahiminasyaitanirrojim Silahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Qad ablachal mu'minun Qad ablachal mu'minun Qad ablachal mu'minun Al-lazina hum fi salatihim khashi'un Al-lazina hum fi salatihim khashi'un Wa al-lazina hum a'ni lawu mu'mi rizun Wa al-lazina hum a'ni lawu mu'minun Sadaqallahul adzim Sadaqallahul adzim Alhamdulillah Semoga bacaan al-kuran kita Tentunya menambah Kebaikan untuk kita Amin Rasul bersabda Bacalah Al-Quran Sebab Sesungguhnya baca Al-Quran itu Satu huruf adalah satu kebaikan Dan satu kebaikan itu dilipatkan Jadi Sepuluh kebaikan Jangan kau katakan Alim, lam, mim itu satu huruf Tetapi tiga huruf Alim satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Berarti alim, lam, mim itu sudah berapa kebaikan? Sudah tiga puluh kebaikan Tidak ada bacaan yang terbaik Sementara tadi saya bilang bahwa Kita hidup ini sedang dinilai Siapa yang terbaik diantara kita Dalam amalnya Maka diantara ucapan yang terbaik adalah Bacaan Al-Quran Termasuk orang yang merugi Yang tidak baca Al-Quran Ini pagi-pagi sibuk baca Al-WA Al-Instagram Al-Youtube Al-Twitter Ya Belum tentu dapat nilai itu Tapi kalau Al-Quran Mendapatkan nilai kebaikan Bahkan disebutkan dalam hadith juga Khairukum man ta'alama Al-Quran Wa'allamahu Ya silahkan Sebaik-baik kalian Kata Nandi adalah orang yang mau Belajar dan mengajar Al-Quran Wasta'inu Bisabri Wasalah Ulangi Wasta'inu Apa artinya Ya Jadikan sabar dan sholat Sebagai penolong Untukmu Ya Tetapi memang Sabar Sholat itu berat Dilakukan kecuali Bagi orang-orang yang serius Yang khusus Siapa yang khusus itu Yang mampu nanti Melakukan sholat Dengan serius Dan Mensikapi hidup Dengan sabar adalah Alladina Alladina Yadunnuna Annahum Mulakurubihim Wa anahum Ilahi roji'un Yaitu orang-orang yang Yakin Atau meyakini Bahwa mereka akan Menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan Kembali kepada Kepada Allah Jadi orang-orang yang serius Orang yang yakin Bahwa suatu saat Kita bakal berhadapan Dengan Allah Akan diadili oleh Allah Akan berhadapan Dengan peradilan Allah Dimana Di akhirat Ini serius Untuk dapat surah Ya harus punya ilmu Harus ngaji fikir Nanti mungkin Pak Disini ada hurus fikir Dari nolah Dari mulai Wudhu Dari mulai Tayamum Supaya Kita juga tahu Kalau ada jemaah Nanya Mas gimana Tayamum Eh bukan urusan saya Itu mah Urusan Ustadz Tapi NRA Tau Oh Pak Mau nanya Tayamum Ayo Pak Sini Kebetulan Saya juga baru belajar Tayamum Ya gitu Tau Kita harus tahu Kita kan Di lingkungan ibadah Kita bekerja Jamah kosor Gimana sih Mas Jamah kosor Ayo Pak Harus tahu loh Kita ini Hadapi jemaah Kadang-kadang kan Tanyanya ke kita Ya Kemudian Apalagi sholat serius nih Baru sholat serius Nah jangan sampai kena najis Kemudian Auratnya harus tertutup Dengan benar Laki-laki nih Yang sering saya Sering saya paling Sebel laki-laki Ketika sujud tuh Celananya melorot Dan diantainya Kelihatan itu Melengek Melengek Aduh ini Saya mau nendang Kalau begitu tuh Kan sekarang Model celana Kenapa model dipelorotin Gak nyaman Diatnya aja Ketika sujud tuh kan Kaosnya ke atas Naik Celananya kebundur Ke bawah Ah ini orang Gak serius banget Mau ibadah Gak serius tuh Pakai celana bolong Gak serius Serius lah Makanya bawa sarung Kek Kalau kira-kira Ini kan tutup Pakai sarung Sering tuh Ibu-ibu kadang-kadang Juga gitu Yang lihat jadi batal Kesel Ibu-ibu kadang Pakai sarung kan Sarung yang di tempat Res area itu Yang sudah Keriting Merekkel Ketika ruku Itu kan naik Ya kakinya kelihatan Setengah betis Kadang-kadang Ketika tahiyat Nonghol aja kakinya Hati-hati tuh Rambut Hati-hati loh Kalau sholat Jangan sampai ada keluar rambut Aurannya harus tertutup Dengan baik Nah itu Termasuk Kalau kita gak tau ilmunya Melaleh Termasuk Gerakan sholatnya Harus benar Takbirnya Rukunya Rukunya Sujudnya Saya gak tau Sekarang ada gerakan sholat gini Apa ini Ada loh Gini Gerakan baru Saya paling kesil yang sholat gini Kalau ruku Oh Ini gak serius Dan itu kan Harusnya tumak nih Nah tumaknya itu harus berhenti Gak boleh Ngeper begini Blok gitu Baru bangun Tegak Kelurus Gini lah Baru sujud Tumak nih Nah itu kan berhenti Sejenak Allahu Akbar Begini Jangan begini Begini Jangan begini Pairnya masih baru Kalau gak punya ilmu Nah kan gak tau Kalau itu Gak tumanin Apalagi kalau cepet Teg Teg Uuu Selesai Langsung lari Ket Ngopi Betapa hebatnya Tuh dorongan Ingin lihat bola aja Begitu Kenapa surga Gak menjadi dorongan Yang terbaik Untuk bangun Jam 2 Untuk anak-anak kita Untuk istri kita Untuk suami kita Untuk wadah usaha kita Doa Eh Doa Itu Fitri Fitri emang Bangun pipis Tidur lagi Doa Doakan Teman-teman Doakan Teman-teman Bagus Ya Allah Temanku ini kadang-kadang Males Kalau kerja Saya sendiri yang capek Ya Allah Ringankan tangannya Ya Allah Langkah kakin Kadang-kadang Dia tersinggungan Ya Allah Jaga hatinya Ya Allah Udah malas Tersinggungan Ya Allah Itu teman-teman Doa Yang tidak diketahui Orang didoakan Itu doa yang terbaik Di hadapan Allah Sekali lagi Nah Itu gak Semua itu Dari mulai pagi Sampai tidur lagi Ada Siapa tadi Allah sedang melihat Siapa yang amalnya Terbaik Yang layak masuk surga Ini baru dua Yang kita bahas Pada pagi ini Siapa yang layak Dapat surga Dengan dasar Satu iman dulu Kepada Allah Takwik Ingat tidak cukup Harus dibuktikan Dengan sikap Yang pertama Sikap yang akan Bisa layak Kita masuk surga Firas adalah Solatnya harus khusus Harus serius Dari mulai Memperhatikan Waktunya Tempatnya Ilmunya Dalam solat Sehingga Memenuhi syarat-syarat Bahwa solat kita Dikerima oleh Allah SWT Dan menjadi modal Untuk kita Memohon kepada Allah Agar kita dapat Ridonya Dan dapat surganya Allah SWT Dan solat Sekali lagi Menjadikan bagian Modal kita Untuk meminta Kepada Allah SWT Untuk kehidupan kita Dan kehidupan keluarga kita Inilah yang disampaikan Kemudian yang Jangan melakukan Perobatan yang Sia-sia Ini yang bisa Membuat kita hidup Sia-sia Seharian hanya Nonton Youtube Ya Bulak balik Hanya itu Ternyata sia-sia Hidup kita Habis terkuras Dengan hal yang Tidak bermanfaat Maka ketika Meninggal Tinggal penyesalan Bukan Pembuka kebaikan Bagi orang-orang yang Sudah capek Dengan amal soleh Amal kebaikan Dengan capek Capek Hidupan harus capek Kalau tidak capek Berarti kurang amal Harus manfaat Di rumah manfaat Di kantor manfaat Di lingkungan manfaat Semua orang tahu Kalau kita baik Dan bermanfaat Semua memuatkan kita Maka ketika Meninggal Orang lain menangis Kita akan tersenyum Bahagia Dan pantas Mendapatkan itu Sebab kita sudah Maksimal Mewujudkan keimanan Dengan beramal soleh Semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang Mampu menyegah Salat 5 waktu Amin Bisa melakukan Dengan khusuk Dan semoga Setiap detik waktu Yang Allah menjadikan Kita Kita mampu Menjadikan waktu Yang bermanfaat Untuk kehidupan kita Dunia dan akhirat Dan kita Layak di akhir-layak kita Kita dalam Berhidupan Allah Dan dalam keadaan Husnul Khawatima Amin Ya Pak Amin Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh